Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke disini saya beli hp rongsokan ya Yaitu COD-an Lalu bilang yang punya Ini baru beli dulunya Itu baru beli satu bulan Lalu mati dengan sendirinya dan disimpan saja di lemari ya Bertahun-tahun dan kita coba hidupkan Tidak ada respon sama sekali ya Oke lah kita akan coba untuk Charger ya Atau kita chest ya sobat-sobat semua Disini saya tes dulu bahwa Charger itu sudah dipastikan bisa ya Atau berfungsi dengan baik Nah itu bisa dilihat Lalu kita akan coba chest ya Apakah ada respon ya Karena dulu bilang yang punya itu Baru dipakai sebulan Beli baru Itu mati dengan sendirinya Dan ditaruh begitu saja Di php-in Hehehe Nah Kita hubungkan Chargernya Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Bisa jadi ya Ini batunya Atau baterainya ya Terlalu ngedrop Dan bisa juga Itu IC powernya Bisa juga softwarenya Disini kita coba tunggu Itu tidak ada Respon sama sekali ya Bisa sobat-sobat teknisi musafir lihat Oke lah ya Untuk menganalisa lebih lanjut Kita akan bongkar saja ya Ini tipe hp Advanced Tab ya Itu tipe T1R Kalau tidak salah ya T1R Dan kita akan menganalisanya Dengan power supply ya Berapa konsumsi arus yang dihasilkan Jadi kita bisa tahu ya Kerusakannya itu terjadi Di software atau hardwarenya Kita akan lakukan ya Pencopotan Kabel baterai tanamnya Kita solder Dan ini mohon maaf ya Untuk penyoderannya itu Saya tidak bisa sertakan ya Sobat-sobat semua Buat pemula Apabila menemui kasus seperti ini Kita copot saja Untuk kabel dari baterai tanam tersebut ya Menggunakan solder Lalu kita pasang timah ya Pasang timah di kedua kutubnya ya Dan kurang lebihnya seperti itu Nah itu Pasang timah ya Kurang lebihnya Tiga senti lah ya Disesuaikan saja Untuk Kita hubungkan ya Atau kita sambungkan Menggunakan power supply Agar kita tahu Konsumsi arus yang dihasilkan oleh Tab ini itu berapa ya Nah itu Yang kutub positif ke positif Yang negatif ya Ke negatif ya Lalu kita tekan tombol on off ya Dan disitu bisa dilihat Konsumsi arus yang dihasilkan power supply Itu ketika ditekan tombol on off Dia naik ya Sampai 9 8 Lalu Apabila dilepas Itu dia turun lagi ya Seperti itu Jadi Kesimpulan saya Saya akan optimalkan dulu di software ya Untuk kasus Tab di Advan ini Kita akan optimalkan dulu di software Tentunya Dan kita akan melakukan Flashing ya Sobat-sobat semua Oke Kita akan kembali ke laptop ya Baiklah sobat-sobat teknisi musafir Kita tadi sudah melakukan analis saya Menggunakan power supply Bahwa untuk konsumsi arus Itu ketika kita Tekan tombol on off Dia naik Lalu Kita lepas Dia turun Itu ya Itu analisa sementara Lalu Ketika kita lakukan Pengecesan di HP ini Itu tidak ada respon sama sekali ya Sobat-sobat semua Nah Assumsi saya Atau feeling saya Itu ini HP ya Itu crash di Softwarenya ya Sobat-sobat semua Jadi kita akan melakukan Proses flashing Dan apabila Proses flashing ini Tidak berjalan lancar Atau tidak berhasil Maka kita akan Naikkan analisa kita Ke IC power Nah itu untuk Pemula Jadi Untuk melakukan Analisa Itu kita dari yang sederhana dulu Dan ini saya Beli HP ya Itu 30 ribu ya Mudah-mudahan Bilang yang punya sih Ini Dulu baru Belinya baru Lalu Dipakai Satu bulan Itu mati Dan tidak pernah Di Oprek-oprek Ataupun Ditarok saja Di Lemari ya Selama Bertahun-tahun Itu Kronologinya Ya mudah-mudahan Tidak ada yang Bikin kecewa ya Karena ini saya C.U.D. Dan bilang Yang punya ini Masih original Semua Ya kita Tidak tahu Kalau kita Belum Berhasil Menghidupkan HPnya Tentunya Oke Yang perlu Dipersiapkan Buat sobat-sobat Semua Ya Yaitu Filmware-nya Atau Bahan flashnya Apapun Bentuk Dari HP yang akan Kita eksekusi Itu yang terpenting Adalah software Sesuaikan Dengan Versi Atau Build Number Pada HP tersebut Jangan Terlalu Rendah Jangan Terlalu Tinggi Standar Aja Dulu Nah Itu Yang kedua Kita Siapkan Driver-nya Dia pakai Chipset Apa Terus Yang ketiga Kita Siapkan Software Flashnya Nah Disini Chipset MediaTek Tentu Untuk Software Flashnya Itu SP Flash Tool Nah SP Flash Tool Juga Itu Kan Banyak Versinya Jadi Sesuaikan Dengan Kinerja Software Yang ada Di HP Tersebut Ya Nah Disini Saya Pakai Untuk SP Flash Tool Itu Versi 3 Lalu Untuk Software Buat Nomor P7021 Versi 20 Kitkat 44.2 Nah Itu Yang Sudah Sesuai Dengan HP Yang Akan Kita Eksekusi Lalu Kita Ekstrak Saja Dan Driver Jangan Lupa Di Install Oke Sekarang Kita Akan Eksekusi Nah Ini Yang Disini Itu Biarkan Di Kita Atur Ke MTK All In One Ini Kita Atur Disini Lalu Scatter Ini Kita Untuk Memasukkan Vimware Ya Untuk Memasukkan Vimware Kita Cari Dimana Letak Hasil Vimware Yang Sudah Kita Download Tentunya Nah Ini Kan Ada MTK 6589 Lalu Kita Klik Open Saja Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Atur Saja Untuk Setting Disini Saya Pakai Download Only Lalu Kita Klik Download Kalau Sudah Klik Download Kita Hubungkan HP Dengan PC Biarkan Sampai Terdeteksi Ya Nah Itu Sudah Terdeteksi Ya Kalau Sudah Ada Tanda Merah Seperti Itu Berarti Tandanya Flash Berjalan Dan Ini Saya Cari Jamu Untuk Suntik Software Yang Tentunya Mudah Mudah Bisa Membangkitkan Dari Mati Surinya Jadi Buat Pemula Apabila Menemui Kasus Analisa Yang Sudah Saya Sertakan Di Awal Tadi Silahkan Lakukan Analisa Atau Pengerjaan Di Yang Tersederhana Dulu Jadi Jangan Langsung Furnish Power Tetapi Itu Tidak Berlaku Untuk Semua Android Kita Lihat Lihat Dulu Android Nah Itu Yang Perlu Digaris Bawahi Ya Kurang Lebih Untuk Proses Flash Itu Sekitar 5 Menit Kurang Lebih Nanti Kan Ada Notif Apabila Itu Berhasil Atau Tidak Itu Ada Notif Ya Ini Adalah Cara Untuk Pemula Untuk Memulai Usaha Ataupun Bisnis HP Itu Bisa Pakai Cara Ini Kita Beli HP Perongsokan Lalu Kita Service Karena Hidup Saya Di Kampung Jadi HP HP Seperti Ini Itu Masih Banyak Yang Berminat Dan Tentunya Itu Untuk Anak Anak Kecil Bukan Anak Anak Yang Suka Game Jadi Anak Anak Kecil Yang Sekitar Umur 5 Tahun Nah Itu Kan Ya Kalau Udah Yang Tau Game Sekarang Tidak Kuat Oke Kita Cabut Saja Disitu Sudah Terlihat Notif Berhasil Kita Tinggal Tekan Nah Itu Bisa Dilihat Tetapi Sangat Nggak W Amp Biar Guys Bilang Yang Punya Atau Bilang Yang Tempat Saya Beli COD Ini Itu Normal Ternyata Hasilnya Sangat Mengecewakan Sobat Sobat Semua Ya Bagaimana Lagi Kita Sebagai Teknisi Ini Jadi Pelajaran Buat Kita Semua Mungkin Belum Rezekinya Kita Harus Lapang Dada Tidak Masalah Kita Dibohongi Orang Tidak Masalah Kita Ditipu Orang Kita Ikhlaskan Saja Yang Terpenting Dari Masalah Ini Kita Dapat Ilmu Ya Sobat Sobat Semua Apa Ilmunya Yaitu Tadi Ketika Kita Melakukan Analisa Ketika Kita Menurunkan Asumsi Apa Yang Akan Kita Eksekusi Semuanya Berjalan Lancar Dan Feeling Saya Itu Benar HP Bisa Hidup Normal Cuman Masalahnya Itu Saya Dibohongi Ya Mudah Mudahan Ini Bisa Jadi Pelajaran Buat Sobat Semua Ini Tipe T1R Sobat Sobat Semua Dan Ini Sudah Dipastikan Nyala Normal Tinggal LCD Jadinya Ini Bisa Dilihat Gambar Batunya Ya Allahuakbar Guys Dan Saya Ini Beli Empat Ya Ini Yang Baru Saya Eksekusi Nanti Yang Lain Insyaallah Kedepannya Akan Saya Coba Untuk Bikin Tutorialnya Pak Kerusakan Kerusakannya Ya Intinya Itu Tadi Seperti ini Itu kadang Melemahkan Kita Untuk Terus Berkarya Untuk Terus Berusaha Tapi Ingat Allah Akan Membalas Semua Usaha Dan Doa Kita Meskipun Ini Tidak Jadi Reziki Kita Tapi Kita Masih Bisa Gunakan Spread Part Yang Lain Nanti Kalau Kita Dapat Lagi Kanibalan Kita Bisa Pindahkan LCD Ke Ini Yang Sudah Normal Jadi Intinya Kita Ambil Pelajarannya Yaitu Kita Dapat Pengetahuan Dari Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Oke Buat Pemula Jangan Pantang Menyerah Tetap Semangat Ini Sudah Risiko Service Jadi Terus Berjuang Terus Belajar Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Mudah Mudahan Trik Sederhana Dari Saya Ini Eksekusi Dari Saya Ini Bisa Bermanfaat Buat Sobat Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak Jalan Bisa Bisa Di Sampai 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 selamat menikmati